Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pada Selasa 21 Maret 2023. Barang bukti tersebut berupa 2 pucuk senjata api laras pendek, 3 pucuk senjata api laras panjang, dan masing-masing dimusnahkan dengan cara dipotong. 6 pucuk peluru dimusnahkan dengan cara dikeluarkan masiunya. 9 pisau dan 6 parang dimusnahkan dengan cara dipotong. Pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Wali Kota Lubuk Linggau, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Kapolres Lubuk Linggau, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Lapas Kelas 2A Kota Lubuk Linggau, dan Toko Adak Alin Ulama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!